Sudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, dua kategori kesesatan dalam kekristianan, yang pertama keluar dari Alkitab, tidak setia, tidak setia pada istri pertama, tidak setia kepada Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Dari kejadian sampai wahyuan 66 kitab, tidak setia, tambah-tambahin yang lain, tambah-tambahkan yang lain, jadi kacau. Akhirnya akan makin kacau, makin kacau, dan makin kacau. Akhirnya kita lihat, makin gila. Yang tadi itu, yang penambahan tradisi segala macam, baptis bayi lah, tambahin imam lah, macam-macam. Banyak sebenarnya di dalamnya itu. Sedangkan yang lain yang ada penambahan yang firman Tuhan lisannya, waduh. Sudara yang saya kasihi dalam Tuhan, mereka hebat sekali, zaman waktu saya muda, saya pikir ini hebat sekali. Dia bisa bantu teman-teman, di dalam hati ada titik hitam, saya tahu ada titik hitam. Ini tergantung dia nunjuk siapa, yang paling depan Seng Cuan. Ada titik hitam, titik hitam, titik hitam di mana? Wah, itu dia. Wah, Tuhan baru omong sama saya. Tuhan baru omong sama saya. Wah, di Korea paling sering itu. Tuhan baru omong sama saya. Ya tahu? Ini perempuan katanya. Ini masuk, yang berbaju kuning, namanya ini, umurnya ini. Wow, Tuhan omong sama dia. Kok Tuhannya kayak informen begitu? Apa kegunaannya itu? Apa kegunaannya? Berbuat begitu, apa kegunaannya? Apa kegunaannya Tuhan kasih tahu dia perempuan yang berbaju merah, perempuan yang berbaju biru, yang baru masuk, begini, begitu. Apa kegunaannya? Itu hanya untuk show off. Bahwa dia manusia hebat yang sedang berdiri di atas mimbar ini. Dia manusia hebat. Lebih jago dari Rasul Paulus, Rasul Petrus. Nanti kalau dia tulis surat, masukkan lagi di belakang di sini. Eh, ini kacau. Nah, kekristenan. Seharusnya, kekristenan itu adalah iman yang paling masuk akal. Paling akal budi. Paling memakai akal budi. Nah, itulah sebabnya di dalam Alkitab ada ayat yang kita baca. Nah, ujilah segala sesuatu. Uji pakai apa? Uji pakai akal budi. Masuk akal. Sesuai dengan Alkitab. Sesuai dengan firmannya. Ini firman Tuhan. Tuhan kasih ini. Ini alat ukur. Dan ini prosesnya. Prosesornya. Di sini alatnya. Ini. Dan tidak boleh tambah lagi. Jadi sebelum kita memasalahkan yang kedua. Kategori kedua itu. Yaitu salah menafsirkan. Sebelumnya, kita pastikan dulu. Ini bingkainya di sini. Kalau dilihat itu. Ini mejanya. Nah, bolanya mana boleh keluar. Seenak-enaknya. Sodo. Kena kepala orang. Mana bisa. Ini sudah mejanya. Sudah di sini. Tidak boleh ada keluar ke tempat lain. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasih Tuhan di sini. Maupun yang di rumah. Kekristenan. Sedemikian banyaknya denominasi. Sungguh. Mengerikan. Mengerikan. Oleh sebab itu. Kalau Anda ingin selamat. Maka Anda harus. Sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sungguh-sungguh berpikir. Sungguh-sungguh menyelidiki. Menguji. Tiap-tiap. Tiap-tiap pengajaran. Sehingga Anda dapat memilih yang benar. Memilih yang benar. Dan. Dan saya tambahkan tugas untuk Anda. Tolonglah saudara kita yang lain. Tolonglah. Jangan sampai. Mereka disesatkan. Mari kita tolong sebanyak mungkin orang. Dan. Kiranya Tuhan menguatkan kita semuanya. Memberi hikmat. Bapak di syurga. Apa yang hamba sudah sampaikan. Kiranya Tuhan menolong. Dan. Kiranya Tuhan menanamkan ke dalam hati kami. Dan Tuhan tolonglah. Engkau lihat. Hati yang sungguh-sungguh. Mau mencari kebenaranmu. Firmanmu. Kami berdoa. Dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.